Hukum kekuasaan Lalu diikuti secara urutan numerik Hukum 48 Jadilah seperti uap yang berbentuk Terimalah kenyataan bahwa di hidup ini tidak ada yang pasti Dan tidak ada hukum yang tetap Jangan terlalu literal dengan pelajaran yang akan kamu pelajari Abaikan semua hukum yang ada di buku ini jika perlu Keadaan dan situasi hidupmu akan terus-terusan berubah Ada waktu di mana kamu bisa menggunakan sebuah hukum dari buku ini Dan di lain waktu kamu tidak bisa Miliki kemampuan untuk bisa beradaptasi di keadaan yang berbeda-beda Jangan pernah terlihat lebih baik dari atasanmu Pahami psikologi atasanmu Beberapa orang memiliki ego yang tinggi Jadi berhati-hatilah di saat kamu menunjukkan kemampuanmu Terkadang kamu akan terpaksa untuk menjilat atasanmu Dan gunakan kemampuanmu untuk menaikkan reputasi mereka Agar mereka melihatmu sebagai aset Bukan kompetisi Jangan pernah terlalu mempercayai teman Tetapi pelajarilah cara memanfaatkan musuh Di saat membangun sesuatu Belajarlah untuk menjadi mandiri Dan tidak terlalu bergantungan kepada orang lain Perasaan iri hati bisa membuat temanmu menusukmu dari belakang Kamu akan kehilangan beberapa teman Di saat kamu melebihi kesuksesan mereka Gunakan kompetisimu sebagai sumber informasi Dan persaingan untuk terus berkembang Sembunyikan niatmu Jangan menunjukkan tujuan atau motifmu terlalu cepat Karena mungkin musuhmu akan mencoba untuk menghalangi atau memanipulasimu Jika mereka tidak tahu tujuanmu Mereka tidak bisa mempersiapkan pertahanan Di saat mereka tahu tujuanmu yang sebenarnya Akan sudah terlambat Selalu berbicara lebih sedikit daripada yang diperlukan Semakin banyak kamu berbicara Semakin mungkin kamu menunjukkan kebodohanmu Hanya katakan sesuatu yang penting dan efektif Berbicara lah dengan aksimu Begitu banyak hal tergantung dengan reputasi Jagalah reputasimu dengan nyawamu Untuk membangun reputasi yang baik Kamu membutuhkan sumber hidup Tetapi kalian bisa kehilangannya dalam sekejap Hanya dengan menggunakan reputasi Kamu bisa memenangkan peperangan Reputasimu adalah sebuah aset Carilah perhatian Berapapun harga yang harus dibayar Stand out Jika kamu mengikuti majoritas Tidak akan ada orang yang memperhatikanmu Jangan takut untuk berbeda Dan gunakan keunikanmu Apalagi di dunia sosial Dimana perhatian dan relevansi adalah segalanya Gunakan drama atau kontroversi jika perlu Mintalah orang lain bekerja keras untukmu Tetapi selalu terima pujian atas kerja keras mereka Jangan lakukan sesuatu yang orang lain bisa lakukan untukmu Delegasikan kelemahanmu Daripada mengerjakan semuanya sendiri Belajarlah untuk menjadi efisien dengan melakukan delegasi Usahakan agar orang lain mendatangimu Gunakan umpan bila perlu Jangan menjadi orang pasif atau reaktif Jika kamu memaksa musuhmu untuk bertindak Kamulah yang akan memegang kendali Selalu lebih baik untuk membuat lawanmu datang kepadamu Karena mereka akan terpaksa untuk mengelabaikan rencana yang sudah mereka buat Jadilah proaktif Buatlah mereka mengikuti peraturanmu Raihlah kemenangan melalui tindakanmu Bukan melalui perdebatan Kemenangan yang kamu raih melalui argumen Andalah kemenangan yang mahal dan singkat Kamu akan berpikir bahwa kemenanganmu itu murni Akan tetapi Rasa kebencian yang kamu timbulkan kepada musuhmu Akan bertumbuh dan bertahan lebih lama Akan lebih baik Jika kamu dapat membujuk musuhmu untuk setuju denganmu melalui aksi Jangan andalkan logikamu Tetapi andalkan kinerja dan pencapaianmu Hindarilah orang yang tidak bahagia dan sial Hindari bergaul dan berinteraksi dengan orang yang selalu negatif Karena sifat ini menular seperti penyakit Carilah lingkungan yang positif dan optimistik Karena ini akan memberimu energi Jangan biarkan masalah dan kegagalan orang lain mempengaruhimu Usahakan agar orang lain tetap tergantung kepadamu Jadilah tak tergantikan Keterampilan yang kamu miliki harus memberikan nilai setinggi mungkin Jangan pernah gampang puas Tetapi berusahalah untuk selalu berkembang dan berinovasi Jika kamu menjual barang Pastikan hanya dari kamu orang-orang bisa mendapatkan barang itu Buatlah orang berketergantungan denganmu Untuk segalanya Pergunakan kejujuran dan kemuraan hati selektif Janganlah selalu pelit Gunakanlah kejujuran dan kebaikan Agar musuhmu menurunkan kewaspadaan mereka Kamu harus bersifat oportunis Dengan kemurahan hatimu Saat meminta bantuan Pancinglah menggunakan kepentingan orang lain Jangan pernah pancing rasa kasian atau rasa syukur mereka Di saat meminta bantuan Jangan ingatkan mereka tentang utang budi mereka Sebaliknya Kamu harus menawarkan sebuah imbalan yang mengundang Permintaanmu harus bersikap persuasi Memiliki insentif yang menarik bagi mereka sebagai motif Agar mereka mau membantumu Jangan mengandalkan utang budi saat meminta bantuan Hukum ini juga bisa digunakan di saat bernegosiasi Berperanlah sebagai seorang teman Bekerjalah sebagai seorang mata-mata Kumpulkan sebanyaknya informasi tentang orang-orang di sekitarmu Jangan cuek Tetapi kamu harus bersikap jeli dan penasaran Dengarkan dan amati mereka Kumpulkan informasi yang kritikal Tanyakan banyak pertanyaan Agar kamu mengetahui kelemahan dan motif orang lain Hancurkan musuhmu secara total Jangan beri musuhmu kesempatan untuk memulihkan diri mereka Karena mereka bisa membalas endam Atau akan merugikanmu di masa depan Pastikan kemenanganmu itu bersifat final Walaupun ada satu bara yang tersisa Tidak peduli sekecil apapun Pada akhirnya kebakaran bisa dan akan terjadi Pergunakan ketidakhadiranmu untuk meningkatkan respect dan penghormatan Gunakan ketidakhadiran untuk membuat orang lain menginginkanmu Atau merindukanmu Gunakan kelangkaan untuk menaikkan nilaimu Jangan terlalu sering hadir Karena orang akan bosan denganmu Atau menganggapmu remeh Atau mengambaikanmu Tetapi berhati-hatilah untuk tidak hilang terlalu lama Karena itu bisa membuat orang lain Melupakan atau menggantikanmu Ciptakan nilai Melalui kelangkaan Usahakan agar orang lain selalu merasakan teror Kembalikan Aura tak bisa ditebak Predictibilitasmu memberikan rasa kontrol kepada orang-orang yang bisa membaca gerak-gerikmu Ingatlah untuk memiliki perilaku dan sifat yang fleksibel Dan mudah untuk beradaptasi Tapi jangan berlebihan dengan ketindak pastianmu Karena hal itu dapat membuat orang memencimu Jangan bangun benteng untuk melindungi dirimu sendiri Isolasi adalah sesuatu yang berbahaya Jangan menjauhkan dirimu dari orang lain Karena itu akan membuatmu rentan Lemah Dan buta dari ancaman yang mungkin akan datang Kamu harus mengekspos dirimu ke dunia Kepada tantangan Pengalaman baru Agar kamu bisa menyiapkan dirimu Dari segala serangan atau ancaman Ketahuilah siapa yang kamu hadapi Jangan singgung perasaan orang yang salah Bersikaplah sopan dengan semua orang yang kamu ketemui Siapa tahu mereka memiliki Atau akan memiliki Kekuatan dan pengaruh lebih besar dari yang kamu pikir Sakiti orang yang salah Dan mereka akan menghabiskan sumur hidup mereka Untuk membalas dendam Jangan berkomitmen kepada siapapun Bersikaplah pragmatis Oportunistik dengan keterikatanmu Jangan berkomitmen dengan siapapun Kecuali dirimu sendiri Jangan terlalu terikat dengan siapapun Karena hal itu Akan membuatmu bergantungan dengan mereka Berpura-puralah menjadi orang tolol Untuk menangkap orang tolol Berilah kesan Bahwa kamu lebih bodoh Daripada sasaranmu Tidak ada yang suka merasa bodoh Dan triknya Adalah untuk membuat lawanmu Merasa lebih pintar darimu Jika berhasil Mereka tidak akan mencurigainmu Bahkan mereka akan mempercayaimu Dengan informasi penting Dengan berpura-pura bodoh Kamu bisa memikat lawanmu ke dalam perangkap Mengeksploitasikan kesombongan Dan sifat suka meremehkan mereka Manfaatkan taktik menyerah Ubah kelemahan Menjadi kekuasaan Di saat melawan musuh yang lebih kuat darimu Jangan biarkan kesombongan menghancurkanmu Karena menyerah akan membelimu waktu Menunggu hingga kekuatan mereka menyusut Dan memberimu kesempatan yang lebih baik Untuk bangkit lebih kuat Himpun kekuatanmu Jangan menyebarkan sumber dayamu Keterlalu banyak hal Sumber dayamu Harus dihabiskan di titik terkuatmu Kamu akan memperoleh lebih banyak Di saat kamu menemukan tambang yang kaya Dan menggalinya sampai dalam Daripada berpindah-pindah Menggali tambang yang dangkal Berperanlah Sebagai penghuni istana yang sempurna Kuasai seni menjilat Dan mempengaruhi orang lain Dan berperilaku Seperti seorang kurtier Kuasai kemampuan Untuk berkomunikasi Dan tingkatkan emosional Intelijensmu Ciptakan kembali Dirimu sendiri Jangan menerima identitas Yang diberikan orang lain Atau masyarakat Kepadamu Identitasmu tidak dibatasi Oleh masa lalu Keadaan Atau lingkunganmu Buatlah identitasmu sendiri Inilah yang cocok Dengan tujuan hidupmu Dan juga audiensmu Jagalah Agar kedua tanganmu Tetap bersih Hindari Ternibat Atau dikaitkan Dengan tindakan Yang tidak etis Karena itu Dapat merusak Rebutasi Dan kredibilitasmu Jangan asosiasikan dirimu Dengan kegagalan Atau tindakan kotor Gunakan Inkamic hitam Jika perlu Kamu harus terlihat Seperti simbol Kesopanan Dan efisiensi Permainkan Kebutuhan orang lain Untuk mempercayai sesuatu Agar mendapatkan Pengikut setia Orang-orang memiliki Hasrat yang besar Untuk mempercayai sesuatu Jadilah titik vokal Dari keinginan tersebut Dengan menawarkan mereka Sebuah tujuan Gunakan kebutuhan Psikologis dan emosional Orang lain Sebagai cara Untuk menarik Dan mempengaruhi mereka Kamu Dapat menciptakan Pengikut setia Dengan menawarkan Sebuah janji Sebuah tujuan yang sama Atau A sense of belonging Bertindaklah Dengan berani Bertindaklah Dengan penuh Percaya diri Karena hal itu Membuatmu terlihat Lebih kuat dan persuasif Di mata orang lain Jika kamu tidak yakin Dengan suatu tindakan Jangan mencobanya Keraguanmu Akan mempengaruhi Pelaksanaanmu Semua orang Mengagumi si pemberani Dan tidak ada orang Yang menghormati Si pengecut Buatlah rencana Hingga tuntas Jangan bersikap impulsif Atau spontan Tetapi kamu harus bersikap strategis Dengan berpikir ke depan Mengantisipasi Semua konsekuensi Dan mengambil Resiko yang diperhitungkan Miliki visi yang jelas Dan realistis Mengenai hasil Yang kamu inginkan Serta rencana Yang detail Dan fleksibel Berilah kesan Bahwa prestasimu Tampaknya mudah sekali Untuk dicapai Daripada menjelaskan Betapa susahnya Kamu bekerja untuk itu Buatlah pekerjaan itu Terlihat sederhana Pencapaianmu Harus terlihat mudah Seakan Itu bukan apa-apa bagimu Kendalikan pilihan-pilihanmu Suruhlah orang lain Bermain dengan kartu Yang kamu bagikan Pipuan terbaik adalah Penipuan yang seolah-olah Memberikan pilihan Kepada orang lain Berikan ilusi kebebasan Buatlah orang lain berpikir Bahwa mereka bertindak Atas kemauan mereka sendiri Mereka akan merasa Memiliki kendali Padahal sebenarnya Mereka adalah boneka Yang kamu kontrol Dan pilihan manapun Yang mereka pilih Akan menguntungkanmu Bermainlah Sesuai dengan Fantasi orang lain Orang sering menghindari Realita yang menyedihkan Jangan berikan mereka Kenyataannya Kecuali kamu siap Menghadapi kemarahan Yang muncul Karena kekecewaan Tawarkan mereka Sebuah visi Cerita Janji Atau fantasi Untuk memenuhi Keinginan mereka Ketahuilah Kelemahan setiap orang Amati dan pelajari Orang-orang Semua orang memiliki Kelemahan Eksploitasi Kelemahan itu Gunakan Agar mereka melakukan Apa yang kamu mau Bersikaplah Seperti seorang raja Agar diperlakukan Seperti raja Caramu membawa diri Menentukan bagaimana Kamu akan diperlakukan Dalam jangka panjang Seorang raja Menghormati dirinya sendiri Dan menginspirasi Sentimen yang sama Pada orang lain Tunjukkan kepercayaan diri Karisma Dan otoritasmu Kuasailah Sendi memilih Waktu yang tepat Jangan pernah tergesa-gesa Selalu tampak sabar Seolah-olah Kamu tahu Bahwa segala sesuatunya Akan datang Kepadamu Pada akhirnya Belajarlah untuk sabar Ketika waktunya belum tiba Dan untuk menyerang Dengan buas Di saat waktu yang tepat Sepelekan Hal-hal yang tak bisa Kamu miliki Mengabaikan mereka Adalah Pembalasan dendam terbaik Jangan terpengaruh Atau terobsesi Oleh hal-hal Yang tak dapat Kamu miliki Atau kendalikan Daripada Merasa frustrasi Dan iri Dengan hal yang Diluar jangkauanmu Abaikan Dan tunjukkan ketidakpedulianmu Semakin banyak perhatian yang kamu berikan pada musuhmu Semakin banyak kekuatan yang kamu berikan kepadanya Ciptakan pertunjukan yang memikat Gunakan pertunjukan besar dan visual Sebagai cara untuk menarik perhatian orang lain Dengan semua pertunjukan itu Tidak akan ada yang memperhatikan Apa yang sebenarnya kamu lakukan Gunakan simbol yang meningkatkan kehadiranmu Dan memberimu Aura kekuatan Berpikirlah sesukamu Tetapi bersikaplah Seperti orang lain Terbaurlah dengan orang lain Karena hal itu Membuatmu lebih aman dan diterima Jika kamu memamerkan idemu yang tidak lazim Orang akan berpikir Bahwa kamu hanya menginginkan perhatian Atau Kamu memandang mereka dengan rendah Mereka akan menemukan cara untuk menghukummu Karena mereka Merasa direndahkan Hanya bagikan ide itu kepada teman-temanmu yang toleran Obok-obok air Untuk menangkap ikan Gunakan kekuatan kekacauan Ciptakan pengacauan atau gangguan Yang membuat orang lain kehilangan fokus Kejelasan Atau stabilitas Yang membuat Mereka lebih rentan Emosi akan mengganggu kemampuan mereka Untuk berpikir strategis Buat musuhmu marah Dimana Kamu harus selalu merasa tenang Bencilah segala hal Yang diperoleh dengan gratis If it's too good to be true Keseringan itu tidak nyata Hindari menerima penawaran gratis atau murah Karena mungkin Ada biaya atau ikatan tersembunyi di belakangnya Dengan membayar harga yang seharusnya Kamu akan menghindari penipuan atau berhutang budi Tidak ada jalan singkat menuju kesuksesan Hindarilah mengambil posisi orang hebat Apapun yang terjadi untuk pertama kalinya Akan terlihat lebih original dan lebih baik Dari apapun yang terjadi setelahnya Hindari meniru atau menjiplak seseorang yang sukses Karena kamu akan terlihat seperti versi kawinya Tapkan identitas dan namamu sendiri Serang si gembala Maka domba-dombanya Pasti berhamburan Suatu masalah seringkali dapat ditelusuri Ke satu individu yang influential Jika kamu memberi ruang kepada orang seperti itu untuk bertindak Maka orang lain akan jatuh kepada pengaruh mereka Targetkan dan hilangkan pemimpinnya Dan sisanya akan menyerah Kenalilah hati dan pikiran orang lain Pemaksaan akan menciptakan reaksi yang pada akhirnya Akan merugikanmu Gunakan rayuan dan persuasi Dengan memanfaatkan emosi Nilai Atau keinginan mereka Abaikan hati dan pikiran orang lain Maka mereka akan mulai membencimu Perdaya dan pancing amarah orang lain Dengan efek cermin Jika kamu meniru musuhmu Melakukan sama persis apa yang mereka lakukan Mereka tidak akan bisa memahami strategimu Efek cermin akan meledek dan mempermalukan mereka Dan mereka akan kehilangan kesabaran Kamu juga bisa merayu musuhmu dengan ilusi Bahwa kamu memiliki nilai dan kepercayaan yang sama dengan mereka Sampaikan ceramah tentang kebutuhan untuk berubah Tetapi jangan pernah lakukan reformasi dalam terlalu banyak dalam waktu yang singkat Semua orang memahami perlunya perubahan Tetapi manusia adalah makhluk yang suka dengan kebiasaan Perubahan yang terlalu cepat atau ekstrim itu Bersifat traumatik dan bisa menyebabkan pemberontakan Jika perubahan diperlukan Buatlah itu terasa seperti kemajuan yang perlahan-lahan Jangan pernah terlihat terlalu sempurna Terlihat seperti tidak memiliki kesalahan dan kelemahan itu berbahaya Kecemburuan menciptakan musuh yang tak terlihat Sesekali tunjukkanlah dan akui kesalahan-kesalahan kecil Agar kamu terlihat lebih manusiawi Dan gampang untuk didekati Gunakan ketidaksempurnaan sebagai cara untuk memikat orang lain Dalam kemenangan Belajarlah untuk tahu kapan kamu harus berhenti Di tengah panasnya kemenangan Kesombongan, keserakahan, dan percaya diri yang berlebihan Akan mendorongmu lebih jauh dari tujuan awalmu Dengan melangkah terlalu jauh Kamu akan membuat lebih banyak musuh dari yang kamu kalahkan Ketahuilah batasmu Ketahuilah kapan waktunya untuk berhenti